Tertipu dengan arisan online, puruhan emak-emak mengamuk di rumah pengelola arisan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Korban mengaku, dua tahun mengikuti arisan online, namun tidak pernah melakukan penarikan uang hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Niat hati ingin menabung untuk investasi, kenyataannya malah gigit jari. Awal pekan kemarin puluhan mama ini mengurdu paksa rumah pengelola arisan di Jolan Anwar Idris, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para mama ini kecewa lantara pengelola arisan Rita Zahara Marpaung, tidak bertanggung jawab dan terus menghindar. Rita sempat berjanji akan mengembalikan uang arisan namun tak kunjung dibayarkan. Tak cukup dari luar pagar, mama bersama warga bahkan sempat merangsek masuk hingga pintu rumah. Meski belakangan diketahui Rita tak ada di rumah. Diperkirakan total kerugian korban yang belum dibayarkan mencapai ratusan juta rupiah. Dibilangnya iya nanti kalau pekan ke Zahara Marpaung, aku tak minta banyak 47 juta, aku bilang. Aku cuma minta 15 juta, aku bilang. Dua kali kami ke situ, dibilangnya iya nanti kalau ada usaha mereka. Terakhirnya datang lagi kami, tak ada kabar. Mencembar kalau tak ada kabar adik awak, sementara omak anak-anak si CMD ada di rumahnya. Diduga korban arisan bodong yang dikelola Rita Zahara Marpaung mencapai ratusan orang. 300 juta, banyak juga yang chat masuk mengadu sama saya, cuman karena ada keperluan untuk punya anak kecil. Bahkan orang susah sendiri pun ditipunya, ada yang kerja ke laut, ada yang hanya paket antaran, dia mau menikah pun ditipu. Ini sampai saat ini belum ada yang pernah dibayar, bang. Belum ada, bang. Para korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapol, Lestan, Jumbalai dan berharap pelaku beritikat menjumpai dan mengembalikan uang korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Aku dan Sipita dari bulan 1.